Sidang pembacaan nota pembelaan atau playdoy mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dikelar di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat Rabu Siang. Sidang kembali dikelar setelah sempat mengalami penundaan selama dua minggu. Komisi pemberantasan korupsi untuk memeriksa dan menetapkan saudara Anasur Beningrup dan saudara Lilianis sebagai tersangka tindak pidana pencucian wang sebagaimana yang ditetapkan kepada terdakwa. Tiga, menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada Muhammad Nazarudin. Berupa satu, satu buah bidang aset berupa tanah atau lahan kebun sawit dan seterusnya. Dalam berkas peledoy yang dibacakan tim kuasa hukumnya, Nazarudin telah mengakui kesalahan dan bersedia menjalankan hukuman. Meski begitu, Nazarudin meminta keringinan dua per tiga dari tuntutan. Hal ini dikarenakan dirinya telah menjadi justis kolaborator atau membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, Nazarudin memohon agar aset pribadinya yang bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi segera dikembalikan. Sementara terkait tenda, ia meminta dibebankan kepada negara. Ada aset-aset yang memang saya dapat sebelum saya jadi anggota DPR, yang saya masih waktu jadi pengusaha, dan semua aset itu memang benar yang saya laporkan ke HLKPKN. Dan aset itu nanti yang memang untuk anak istri saya, jadi nggak mungkin yang barang nggak benar, barang haram, saya bawa ke rumah. Sementara itu, jaksa penuntut umum akan tetap mengincar aset Nazarudin agar dikembalikan kepada negara. Menurutnya, semua aset yang disebutkan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, Nazarudin dituntut 7 tahun penjara, dan denda sebesar 1 miliar. Subsidiar 1 tahun kurungan penjara atas sejumlah tindak pidana korupsi. Di antaranya, menerima uang sebesar 40,37 miliar dari PT Duta Geraha Indah dan PT Nindya Karya dari sejumlah proyek pemerintah 2010 lalu. Ia juga didakwa melakukan tindak pidana penjucian uang sebesar 283,6 miliar saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009 hingga 2010, dan Rp627,86 miliar selama 2010 hingga 2014. Sementara itu, sidang putusan dirinya, rencananya akan diperlukan.